Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Motivasi Islam yang senantiasa diberikan rahmat serta rejeki yang tak terhingga dari Allah Ta'ala Kembali lagi di channel Motivasi Islam Kali ini Mimin akan kupas tentang sesuatu yang berbeda yaitu tentang alur cita film yang akan menginspirasi kita semua Yaitu film yang berjudul The Why Home yang rilis pada tahun 2002 Film ini menceritakan tentang kehidupan antara seorang anak kota dengan seorang nenek di desa Seorang cucu laki-laki itu bernama Sangwo dan dia dititipkan ke neneknya Ibunya sengaja menitipkan anaknya karena dia ingin mencari pekerjaan baru Karena dia baru saja bercerai dengan suaminya dan tokonya bangkrut Neneknya ini tidak bisa bicara tapi dia bisa mendengar Karena sangwo biasa hidup serba mewah dan instan Hal tersebut membuatnya merasa berat hidup di desa yang serba kekurangan Tidak usah banyak basa-basi lagi Langsung saja ke intro Film dimulai pada tahun 2002 Ada si sangwo yang lagi di perjalanan bersama ibunya Untuk pergi mengunjungi neneknya di sebuah desa Sepanjang perjalanan, sangwo asik dengan mainannya Dia terlihat sangat tidak nyaman berada di dalam bis yang kotor, ramai dan berisik Sesampainya di sana, ibunya memperkenalkan sangwo ke neneknya Dan memberitahu bahwa dia adalah cucu laki-lakinya Dan ibunya minta maaf karena selama ini dia tidak pernah mengunjungi neneknya Sampai-sampai neneknya itu tidak tahu kalau sang anak sudah bercerai dengan suaminya Kok ibunya ini tadinya punya toko Tapi bangkrut dan terlilih tutang juga Keadaan inilah yang membuat ibunya menitipkan sangwo kepada sang nenek Setelah ibunya menjelaskan maksud dan tujuannya Kemudian sang ibu menyuruh sangwo menyapa neneknya Tapi dia hanya diam saja Ketika neneknya mau menyalami sangwo, dia malah langsung menghindar Dan dia malah berkata kalau neneknya itu kotor Dan dia merasa jijik kepada neneknya Ibunya juga membawa oleh-oleh untuk neneknya Yaitu pakaian dalam dan makanan untuk orang lanjut usia Ternyata sangwo juga membawa makanan untuk dirinya sendiri Yaitu makanan instan, minuman soda, cemilan, makanan kaleng, dan lain-lainnya Jadi sangwo hanya mau makan makanannya sendiri Tidak lama kemudian ibunya pun langsung pamit pulang Padahal neneknya ini sudah menyuruh ibunya sangwo untuk menginap dulu satu atau dua hari di sana Karena neneknya ini masih kangen sama ibunya sangwo Akan tetapi ibunya menolak menginap Karena dia buru-buru dan masih banyak pekerjaan Ibunya juga memberi pesan ke sangwo untuk selalu mendengarkan neneknya Untuk menjadi anak laki-laki yang baik Akhirnya tinggallah sang syucu dengan neneknya berdua di rumah itu Pada awal-awalnya sangwo tidak mau disentuh oleh neneknya Dan dia juga suka berkata bahwa neneknya itu lambat, bodoh Orang bisu bodoh, orang tuli lambat Dan anehnya sang nenek tetap sabar dan tidak mempedulikan kata-kata cucunya Meski mungkin kata-kata itu tidak pantas untuk sangwo katakan Karena bisa menyakiti perasaan neneknya Tapi justru itu neneknya sama sekali tidak pernah meladeni kata-kata sangwo Walaupun sangwo berbuat apapun neneknya tetap sayang terhadap sangwo Suatu ketika di saat sangwo ingin buang air besar Neneknya sampai menyuruh sangwo untuk buang air besar di dalam guci saja Si neneknya juga sabar menunggu dia hingga selesai Bukan hanya itu saja, neneknya juga rela membersihkan bekas kotorannya Pada keesokan harinya nenek sangwo mengambil air yang lokasinya sangat jauh dari kediamannya Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki bernama cauli Dan dia memberi sesuatu kepada neneknya Dan dia melihat ada sangwo lalu dia bertanya apakah itu cucu laki-lakimu Lalu neneknya pun menyuruh sangwo berkenalan dengan cauli Namun sangwo justru malah cuek saja Padahal cauli sudah berbaik hati menawari sangwo untuk sedar bermain atau berkunjung ke rumah dia Tapi laut mukau sangwo sama sekali tidak menunjukkan rasa ketertarikannya sama sekali Dan sangwo memilih untuk selalu sendiri Sudah dapat dipastikan karena apa-apa dia sendiri Sehingga main gameboy pun sendiri Main sepatu roda sendiri dan main robot-robotan pun sendiri Seiring waktu perlahan sangwo mulai berubah Dia mulai mau meladani neneknya meskipun dia lagi main gameboy Ketika sangwo diminta bantuan untuk memasukkan benang ke jarum Dia mau melakukannya Meski sehabis itu dia main gym lagi Dan tidak berapa lama Kemudian si nenek minta bantuan untuk memasukkan benang yang kedua kalinya Sangwo mau melakukannya meski sangwo sempat ngeluh dan kesal Karena dia terus diganggu padahal sedang main gym Tiba-tiba jimbonya mati Ternyata baterainya habis Keesokan harinya ketika neneknya lagi masak Sangwo tiba-tiba minta uang untuk membeli baterai Tapi neneknya tidak mempunyai uang Lalu ketika neneknya sedang mencuci baju dan peralatan makan di pinggir sungai Sangwo tetap menghampiri neneknya untuk minta uang Dan dia berjanji akan bilang kepada ibunya untuk mengganti uang tersebut Padahal neneknya ini bukan tidak memberinya uang Tapi karena memang neneknya benar-benar lagi tidak memegang uang sepeserpun Alih-alih bukan nurut sangwo Malah ngata-ngatain neneknya dan menorong neneknya hingga hampir jatuh Tapi neneknya tetap melanjutkan mencuci Sangwo pun langsung balik ke rumah neneknya Dia lalu membongkar lemari neneknya Untuk mencari uang simpanan si nenek Tapi di justru sangwo tidak menemukan uang sepeserpun juga Ketika neneknya sampai di rumah dan membawa cucian yang sudah bersih Tiba-tiba sangwo membuat uang lagi Dia keluar dan menendang sebuah barang Hingga barang itu pecah dan hancur berantakan Tapi lagi-lagi sang neneknya tidak marah Sampai pada suatu hari ketika neneknya sedang tidur Sangwo mencuri tusuk konde neneknya Untuk ditukar dengan baterai di toko Karena dia beranggapan tusuk konde neneknya terbuat dari emas Atau apapun yang bisa dijual Dan bisa ditukarkan dengan baterai Akhirnya dia berjalan jauh untuk mencari toko yang menjual baterai Tapi beberapa toko yang dia kunjungi Tidak ada yang menjual baterai yang dia cari Ketika sangwo sedang ada di toko Dan dia melihat barang-barang yang di toko itu Sangwo memberikan tusuk kondenya itu ke si penjaga toko Namun si penjaga toko itu tidak mau menerima pembayaran pakai tusuk konde Akhirnya dia dipukul menggunakan tusuk konde tersebut Oleh si penjual toko Dan si penjual toko mengusirnya Sangwo yang tadinya berharap dengan mencuri tusuk konde Neneknya dia bisa mendapatkan baterai Namun naas yang dia dapat Sangwo pun langsung lari dari toko tersebut Dan dia bergegas untuk pulang Ketika sangwo sampai rumah dan bertemu sama neneknya Sangwo hanya diam seribu bahasa Karena hati kecilnya dia merasa bersalah dengan mencuri tusuk konde neneknya Sehingga si nenek hanya memakai sendok sebagai pengganti tusuk kondenya itu Dan sungguh mulianya si nenek lagi-lagi tidak marah Neneknya tetap cabar tetap melakukan aktivitas seperti biasanya Ketika neneknya sehabis menyemur baju dan sang nenek ketiduran Tiba-tiba turun hujan dengan deras Dan gantian sangwo terbangun karena kebelet Dan dia melihat ada jemuran Akhirnya dia pun mengangkatin jemuran itu Awalnya dia hanya mengangkat baju dia saja Tapi tiba-tiba dia berpikir Akhirnya dia membantu mengangkat baju milik neneknya juga Tidak lama kemudian hujan pun reda Lalu sangwo pun mau menjemur baju itu lagi Tapi susunan bajunya ngacak Tidak seperti sebelum diangkat tadi Dia pun sadar Akhirnya dia betulin susunan jemurannya seperti awal Pada dasarnya sangwo baik Dia peduli sama neneknya Hanya dia itu gengsi Padahal secara diam-diam Tanpa sepengetahuan neneknya Sangwo suka membantu neneknya itu Alasan dia ternyata dia tidak ingin Kebaikannya ketahuan oleh sang nenek Tidak lama kemudian Si nenek nyamperin dia dan menawarkan sangwo mau makan apa Sangwo malah menjawab Kalau dia mau makan pizza, burger, dan ayam kentaki Tapi neneknya hanya mengerti kata chicken yang dimaksud sangwo Sangwo pun senang mendengarnya dan menganggap bahwa neneknya mengerti keinginan dia Akhirnya neneknya pun pergi ke pasar dengan membawa melon hasil panennya Untuk ditukarkan dengan ayam Singkat cerita Neneknya kemudian pulang ke rumah dengan menerobos hujan lebat Setelah ayamnya dimasak, sangwo kecewa banget Karena ayam tersebut bukan digoreng Melainkan direbut Mulut sangwo langsung keluar sumpah serapah Ngatain ayam masakan neneknya itu sangat menjijikan Lalu dia juga menangis tidak henti-hentinya Dia tidak mau makan Malah marah-marah Dan makanannya itu ditumpahin Dengan sabar neneknya membersihkan makanan yang dia lempar Tapi pada akhirnya dimakan juga Ayam itu pada tengah malamnya Karena dia lapar seharian gak makan Keesokan harinya sang nenek jatuh sakit Karena sehari sebelumnya dia kehujanan sepulang dari pasar Sangwo pun melihat neneknya sakit langsung mengompres neneknya Dengan handuk kecil hangat dan menyelimuti seluruh tubuh si nenek Kemudian sangwo mempersiapkan makan pagi Dari sisa ayam kemarin yang direbus untuk neneknya Sehabis itu dia iseng keluar rumah ke lapangan dekat rumahnya Dan dia melihat seorang gadis main sama anak laki-laki yang waktu itu anjingnya dia tendang Dan pria yang bernama Kauli dan gadis bernama Heon Ketika dia lagi di sebelah gadis itu Dia tidak sengaja menginjak mainan punya Heon Gadis itu pun marah dan ngata-ngatain sangwo Akhirnya dia pun pulang Kasih sayang neneknya lama-kelamaan membuat sangwo lulu hatinya Tiba-tiba dia mau ikut dengan neneknya pergi ke pasar Perjuangan neneknya berjualan dengan menunggu kendaraan yang lama datangnya Terus juga ketika disana dia melihat neneknya menjual melonnya dengan susah payah di pinggir jalan pasar Dan kemudian uang hasil dari jualannya digunakan untuk membelikan sangwo sepatu baru Dan membeli sangwo makan di restoran Padahal neneknya disana hanya pesan minum saja Sambil ngeliatin sangwo makan enak Setelah itu mereka ke terminal untuk naik bis Tapi anehnya neneknya ini sudah naik bis malah turun lagi Ketika naik bis yang terakhir supirnya bilang nenek ini adalah bis yang benar Lalu sang supir bilang Perempuan di seberang jalan bertanya tentangmu Lututnya luka makanya dia tidak bisa pergi keluar Kenapa kau tidak melihatnya Lalu si neneknya memanggil sangwo Ternyata neneknya nanya apakah sangwo mau makan Dan sangwo menjawab kalau dia mau pay coklat Karena tiba-tiba dia melihat ada anak kecil lagi makan pay coklat Karena si nenek tidak tahu merek pay coklat itu Dan si nenek nemuin bungkus coklat yang dimakan anak kecil itu Dia pun keluar pergi ke warung terdekat Ternyata pemilik warung itu adalah perempuan yang lututnya luka Yang dimaksud si supir tadi Dan ternyata perempuan itu seorang nenek-nenek juga Pemilik warung itu ternyata sahabatan dengan si nenek sangwo Akhirnya neneknya ngasih bungkus pay tadi ke si nenek yang punya warung Nenek sangwo bilang kalau dia mau beli pay coklat dua bungkus Tapi ternyata si nenek yang punya warung itu Ngebungkusin banyak banget Lebih dari dua bungkus dan gak mau dibayar Dia ikhlas ngasihnya Karena dia gak mau dibayar dengan uang Akhirnya nenek sangwo pun berinisiatif Untuk memberikan barang dagangannya yang gak laku tadi Ke si penjaga warung Dan akhirnya dia mau menerimanya Nenek si penjaga warung itu bilang Katanya datanglah lagi Aku tidak bisa mengunjungimu karena lututku sakit Datanglah lagi sebelum salah satu dari kita meninggal dunia Sekarang pergilah dan hati-hatilah di jalan Sehabis dari warung itu Nenek sangwo balik ke arah bus untuk pulang Ketika dia mau masuk bus Si sangwo itu menghalangi neneknya Dia cuma mau ngambil satu plastik pay coklat yang dibeli neneknya tadi Sangwo menyuruh neneknya untuk pergi sendirian naik bus yang lain Ternyata dia menyuruh begitu Karena dalam satu bus itu ada gadis yang dia sukai Yang bernama heyon Neneknya cuma bisa ngetok kaca dari luar bus Tapi sangwo tidak memperdulikannya sama sekali Justru yang menjawab malah kau li Dia paham maksud yang diomongin neneknya sangwo Dia bilang jangan khawatir nenek akan turut dan tidak bersama dengan sangwo Tapi neneknya itu menitipkan barang bawaannya Ke sangwo karena beramun Sangwo gak mau bawa barang itu dan bus pun langsung jalan Heyon bilang katanya kenapa nenek sangwo tidak ikut Terus kata kau li Dia bilang dia akan pulang nanti Dan dia punya pekerjaan untuk dilakukan Akhirnya mereka pun sampai disana Sangwo dan lainnya pun turun dari bus Sangwo nunggu setiap bus yang datang Tapi neneknya tak kunjung muncul Setelah lama menunggu akhirnya ada bus terakhir yang datang Ternyata bus itu tidak ada neneknya juga Dan ternyata neneknya ini jalan kaki Sangwo langsung menghampiri neneknya Lalu dia tanya apa yang membuatmu begitu lama untuk tiba Lalu dia langsung membantu bawain barang neneknya ke rumah Ternyata sejauh itu neneknya jalan kaki Makanya tadi ketika neneknya minta sangwo untuk bawa barangnya Tapi dia gak mau Ternyata neneknya itu mau jalan kaki Karena sudah gak punya uang lagi Malamnya si sangwo mau buang air lagi Tapi kali ini dia buang airnya di toilet Dan si neneknya ini rela menemenin dia hingga kelar Padahal di luar itu anginnya kenceng dan dingin banget Keesokan paginya sangwo ngisengin kowli Kowli jalan di bawah Dari arah atas sangwo bilang kalau ada sapi gila yang mengejarnya Akhirnya dia tuh sampai lari dan terjatuh sampai berdarah Ternyata sangwo itu cuma ngerjain saja Padahal sebenarnya gak ada yang ngejar dia sama sekali Padahal kowli ini lagi bawa kayu yang berat banget di punggungnya Sangwo langsung disamperin sama kowli dan dia langsung kabur Dan di tengah jalan sangwo ketemu sama hayan Gadis itu ternyata nyariin sangwo Katanya dia mau ngajak main Dia pun langsung salah tingkah dan kepikiran sampai dia gak mau tidur Si sangwo senyum-senyum sendiri Keesokan harinya sangwo ingin berkunjung ke rumah gadis itu Tapi dia sadar kalau rambutnya itu gak rapih Akhirnya dia meminta neneknya untuk memotong rambut dia Lagi-lagi disini terjadi miskomunikasi Neneknya salah paham maksud dari ucapan sangwo Dan sangwo pun main ya-ya aja Yang disangkanya neneknya itu udah paham Eh ternyata rambutnya sangwo dipotong itu kependekan Secara otomatis sangwo pun uring-uringan Dan malamnya ketika dia mau siap-siap ketemu gadis itu Nenek mau ngasih amplop untuk sangwo Tapi sangwo salah pengertian Dia tetap menganggap baterainya itu habis Jadi menurut dia percuma Kalau dia terima Tapi ternyata sang nenek membungkus gimbo itu Dan diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya Dalam perjalanan menuju rumah gadis itu Sangwo terjatuh di tengah jalan Sambil membawa boneka yang dibelinya Untuk gadis itu tiba-tiba koli berteriak di atas Bahwa ada sapi gila yang ngejar sangwo Makanya dia disuruh lari Tapi sangwo itu cuek saja Karena dia anggap koli itu mau balas dendam sama dia Dan cuma ngerjain dia saja Ternyata beneran sapi itu ada Dia dikejar dan ditolonglah sama koli Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula Akhirnya sangwo minta maaf karena dia sadar atas kesalahannya Dan koli pun pergi dari tempat itu Di tengah perjalanan sangwo melihat ada bungkusan kado dari neneknya Dan membuka bungkusan tersebut Ternyata di dalamnya terselip uang hasil menjual melon untuk sangwo Agar dia bisa membeli baterai baru Seketika hal itu membuat sangwo merasa terharu Dan air matanya tak terbendung lagi Dia langsung nangis ke neneknya dan neneknya ngusap air mata cucunya itu Tiba-tiba neneknya ngasih surat yang ternyata surat itu dari ibunya Bahwa ibunya mau menjemput dia besok Pada malam harinya sangwo ngajarin neneknya membaca Dan menulis agar mereka bisa saling berkomunikasi melalui surat Tapi karena gak bisa instan ngajarin sang nenek Dan neneknya juga tidak bisa bicara dan menggunakan telepon Dan akhirnya sangwo bilang Nenek jika kau sakit kau mengirimkan surat kosong saja Lalu aku akan tahu kalau itu adalah surat dari kamu Aku akan datang secepatnya Dan sangwo pun menangis Neneknya juga ikut menangis Karena mereka akan berpisah Besok malam harinya pas neneknya sudah tidur Sangwo diam-diam mengerjakan sesuatu untuk neneknya Ternyata dia naruh benang yang sudah dimasukin ke dalam jarum Ada beberapa yang sudah dia masukin Jadi neneknya tinggal ngejahit saja Tanpa kesulitan masukin benang ke dalam jarum lagi Dia juga menggambar sesuatu Keesokan harinya tibalah saat ibunya menjemput sangwo Ibunya memberikan pesan ke neneknya Karena makanannya sudah dibawain sama ibunya Dan juga jaga diri baik-baik Ibunya berjanji akan sering datang mengunjunginya Juga berterima kasih karena sudah merawat sangwo Sangwo pun sedih karena berpisah dengan neneknya Selama ia bersama sang nenek Sangwo berubah dari anak yang manja Dari yang tidak hormat kepada orang tua Sekarang dia sudah berubah menjadi anak yang hormat Terhadap orang yang lebih tua dan kepada orang lain Cinta, kasih sayang, dan kesabaran neneknya lah Yang mampu merubah sikap cucunya itu menjadi lebih baik Karena neneknya tidak bisa bicara, membaca, atau menulis Ketika sampai di rumah neneknya melihat sesuatu Ternyata sangwo membuatkan banyak kartu bergambar Yang bertuliskan Aku sakit dan aku rindu padamu Dan beberapa kartu bergambar lainnya Jika sang nenek mengirimkan salah satu kartu tersebut Sangwo akan segera mengunjunginya kembali Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!